Pagi yang cerah ceria Asiknya bermain bersama di luar Hai Andi Hai Bibu Hai Abu Hai Sisi Hai Tata Hai Ica Kumpul bersama teman menyenangkan Main bersama teman mengasihkan Ayo kita berkumpul Mari kita bermain Bersama-sama teman selalu riang Tak ada rasa susah dan gundah Hilanglah semua duka dan lara Ayo kita berkumpul Mari kita bermain Bersama-sama teman selalu riang Di desa Tulang Bawang tinggallah seorang anak perempuan pemberani bernama Aminah Dia tidak pernah takut mencari air di sungai Yang konon ditinggali buaya perompak yang sakti dan suka memangsa anak-anak Hati-hati Aminah Buaya perompak bisa sewaktu-waktu muncul Oh Awas Aminah Itu ada 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 buaya perompak di belakangmu Aminah Aminah Kamu di buah harta karunku sekarang Tawa buaya perompak tiba-tiba Tugasmu sekarang adalah masak yang lezat-lezat buat saya Aminah keheranan Masak untuk buaya Bukankah buaya makan daging mentah Aku dulu manusia Lalu dikutuk jadi buaya Karena aku suka merampok para penyebrang sungai Aku bosan makan daging mentah terus Kerutu buaya perompak Aminah benar Meminta maaf dan mengembalikan harta rampokan bisa memusnahkan kutukan Bila bersalah ayo minta maaf Bila bersalah ayo minta maaf Berkata maaf peran Berkata maaf susah Tapi bila di ucap jadi lega Ah Buaya perompak terlalu gengsi untuk meminta maaf Aduh Pelan-pelan kalau makan buaya Seperti sudah bertahun-tahun tidak makan saja Oh iya Selama ini dia kan hanya menyantap makanan mentah Hihihi Loh Buaya kok nangis Aminah merasa iba Kamu bisa jadi manusia Asalkan kembalikan semua barang-barang rampokanmu kepada pemiliknya Aminah menasehati buaya perompak Namun buaya perompak merasa ragu Dia takut Bila penduduk akan marah dan menangkapnya Wah Senyuman Aminah menunjukkan dia dengan tulus bersedia membantu buaya perompak mengembalikan harta rampasannya pada penduduk Aminah dan buaya perompak memasuki perkampungan penduduk Namun para penduduk langsung ketakutan melihat buaya perompak datang Kepala desa melarang buaya perompak masuk Aminah menjelaskan bahwa buaya perompak sudah insyaf dan ingin mengembalikan harta rampokannya pada penduduk Tapi penduduk masih tidak juga percaya Buaya perompak sedih Karena perbuatan jahatnya orang-orang tidak mau menerimanya Dengan bantuan Aminah Akhirnya semua penduduk menerima permintaan maaf dari buaya perompak Wah Sekarang buaya perompak sudah menjadi manusia Dan diterima semua penduduk Selamat ya Kamu sekarang bisa makan makanan lezat dan enak Cerita yang seru Untung buaya perompak minta maaf dengan tulus Dan bisa kembali jadi manusia Bila bersalah ayo minta maaf Bila bersalah ayo minta maaf Berkata maaf berat Berkata maaf susah Tapi bila di ucap jadi lega Bila bersalah ayo minta maaf